Ya, Witan Sulaiman gagal menceploskan bola ke dalam gawang yang sudah ditinggalkan lawan. Blunder bintang Timnas Indonesia itu disorot media-media asing. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan saat menjamu Thailand dalam lanjutan piala AFF 2022. Tampil di Stadion Utama Gelura Bung Karno, Garuda ditahan imbang gajah perang satu sama. Timnas Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol penalti Mark Lok pada menit ke-50. Thailand bermain dengan 10 pemain Usai, Kartu Merah, Santrawat, Jasmitir di menit ke-62. Tapi bisa menyamakan skor lewat gol Sarang Yoyen di menit ke-79. Ya, Indonesia sedianya punya peluang mencetak gol lebih awal, tepatnya pada menit ke-39. Witan Sulaiman berhasil melewati hadangan keeper Kitipong Potawung Cuek yang sudah keluar dari posisinya. Berhadapan dengan gawang kosong, Witan langsung melepaskan bola, melepaskan sepakan mendatar. Nahas sekali, bola yang ditendangnya meleset dari sasaran dan gagal berbuah gol. Lalu, blunder Witan mendapat banyak kecaman dari para penggemar timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut dianggap ceroboh dan menyianyikan peluang emas. Sorotan tidak hanya datang dari dalam negeri saja, media-media asing dari Korea Selatan dan Vietnam turut menyoroti blunder dari Witan. Ya, media Korea Selatan, Natenews, menuliskan judul Sintayong, runtuh di kandang. Lalu, media Vietnam menyoroti kesalahan besar Indonesia. Dalam artikel tersebut, Witan dikritik karena tak bisa mencetak gol dari situasi yang sangat mudah. Ya, apa yang mereka perlukan adalah mendorong bola ke gawang kosong, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan keuntungan ini dan mempertahankan skor kosong-kosong. Begitu salah satu kutipan berita yang ditulis Natenews. Sulaiman yang membuat kesalahan absurd ini langsung menutupi wajah dan menyalahkan diri sendiri. Pelatih Sintayong yang menyaksikan kejadian itu turut berlutut dan memenggeleng-gelengkan kepalanya, tulis Natenews. Hasil imbang satu sama membuat Indonesia gagal menggeser Thailand dari puncak kelas main grup A Piala AFF 2022. Sekuat Garuda tertahan di posisi kedua dengan 7 poin, kalah selisih gol dari gajah perang. Ya, lantas bagaimanakah tanggapan kalian tentang permainan dari Witang Sulaiman ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.